Kasih di antara remaja jilid 11. Lepas dari serigala masuk ke sarang buaya bieng ragu-ragu, sebetulnya enggan kalau harus naik ke perahu orang. Aku, aku menanti datangnya kakakku di sini, katanya perlahan. Kian Teng tertawa. Perahuku memang berlabuh di sini. Apa bedanya menanti di darat ataupun di atas perahu? Kalau kakakmu datang, kan bisa kelihatan dari perahu? Nona, kami mengundangmu sebagai tamu, apakah kau tidak suka tentu saja bieng tidak dapat menolak lagi? Orang sudah menolongnya dari malapetaka yang besar. Bagaimana dia bersikap kurang terima? Ia tersenyum. Kau terlalu menghormat, bokong cu. Kau penolongku, tentu saja aku mau menerima undanganmu. Hanya aku khawatir membuat kalian repot saja, tidak repot, tidak repot, kata bokian Teng sambil mengajak bieng naik ke perahu. Para wanita cantik itu sejak tadi sudah sibuk memasang papan tangga sehingga pemuda itu bersama bieng dengan mudah dapat naik ke perahu, tak usah meloncat. Di belakang mereka berjalan yuoleng nilu yang masih agak murah mukanya kalau melihat bieng. Di sudut kerling matanya, nampak jelas perasaan cemburunya. Melihat ini, bieng hanya tersenyum mengejek. Kau tak usah takut, pikirnya, siapa sudi merampas kongcumu yang kalian dewa doakan? Setelah naik ke atas perahu dan menghitung, bieng mendapat kenyataan bahwa wanita-wanita itu bersama yuoleng nilu berjumlah 15 orang. Dan di pinggir-pinggir perahu, mungkin bekerja sebagai pengemudi dan anak buah perahu, kelihatan 10 orang laki-laki tinggi besar yang berpakaian tidak seperti orang Han, juga sikap mereka ini aneh, diam saja seperti patung. Malah pandangan mat mereka tidak langsung seakan-akan kosong. Orang-orang lelaki yang berada perahu itu sama sekali tidak memperdulikan segala keributan wanita-wanita yang menyambut bokongcu. Hanya mereka ini berdiri tegak seperti barisan untuk menghormat pemuda itu. Bieng diajak ke sebuah ruangan dalam perahu dan di situ ia dipersilahkan duduk. Sementara itu, bokongcu sudah dikeroyok 14 orang gadis cantik kecuali yuoleng nilu yang berdiri dan bersikap sebagai penjaga. Bokongcu duduk di atas kursi dan mulailah 14 pasang lengan melayaninya. Wanita-wanita ini tersenyum dan melirik, menarik muka semanis-manisnya, tertawa kecil amat genit. Ada yang melepas sepatu dan kas kaki bokongcu lalu mencuci kaki itu, ada yang menggantikan jubah luar, ada yang membuka topi lalu menyisi rambutnya. Pendeknya keadaan bokongcu seperti seorang calon mempelai yang didandani. Hebatnya. Wanita-wanita itu dengan sikap menarik hati melakukan perbuatan yang membuat Bieng melongo lalu tak berani memandang lagi. Bayangkan saja, yang mencuci kaki, mencium kaki itu, yang menyisi rambut mencium rambut dan sebagainya. Benar-benar penglihatan yang amat aneh dan membuat Bieng tidak kuat memandang lebih lama, lalu gadis itu berdiri dan pura-pura melihat-lihat air di pinggir perahu. Setelah selesai mendadani pemuda itu, seorang demi seorang para wanita itu menjual meladak. Ada yang berkata dengan suara halus merdu, Kongcu, hidangan sudah siap Siaomoi bikin selezat-lezatnya, ada yang merayu, apakah Kongcu ingin melihat Siaomoi menari lebih dulu ada pula yang berkata manja, tentu Kongcu ingin mendengar Siaomoi bernyanyi akan tetapi bok kianteng menggerakkan tangan dan berkata, pergilah kalian mengasuh. Keluarkan hidangan, aku hendak mengundang Nona Chia makan minum. Jangan kalian mengganggu. Boleh keluarkan hiburan tarian dan nyanyian untuk Nona Chia, akan tetapi agak jauh, jangan dekat-dekat. Ah, Kongcu tanda tanya masih ada suara-suara halus merdu membantah. Tiba-tiba Yoleng Nima membentak. Kongcu sudah keluarkan titah, kalian masih berani cerwet sepasang metal wanita ini melotot dan undurlah wanita itu. Yoleng Nio sendiri juga pergi untuk memenuhi perintah tuannya. Nona Chia, harap kau maafkan melihat mereka itu, kata Kianteng setelah mengundang Bieng duduk kembali. Sebetulnya aku pun jemuh dilayani oleh begitu banyak tangan. Ahaha, ia menarik napas panjang sambil menatap ke arah kedua tangan Bieng yang runcing halus. Alangkah akan bahagianya kalau aku hanya dilayani oleh sepasang tangan yang penuh kasih sayang, entah mengapa, mungkin karena mata pemuda itu memandang ke arah tangannya, wajah Bieng menjadi merah dan ia otomatis menyembunyikan kedua tangannya di bawah meja. Untuk menghilangkan dan menyembunyikan rasa bingung dan jengahnya, Bieng berkata sambil tertawa dan memandang wajah cuan rumah, Bokongcu, kau benar-benar seorang aneh. Belum pernah aku melihat orang dengan keadaan seaneh kau. Bokian Teng tertawa terbahak dan ketika tertawa ini, lenyaplah keandahan yang menyeramkan yang menyelubungi dirinya, dia berubah menjadi seorang pemuda tampan yang gembira sehingga Bieng juga ikut gembira. Apanya yang aneh? Nona, itu adalah karena kau belum mengenal aku. Bokian Teng bukan orang aneh, orang biasa saja, kemudian suaranya berubah bersungguh-sungguh. Tentu saja aku pun bukan gentong nas yang tak mempunyai cita-cita. Aku seorang laki-laki dari darah dan daging, aku bercita-cita tinggi sekali. Nona Chia, mari minum ia menuangkan arak ke dalam cawan ketika dua orang gadis datang mengeluarkan arak wangi. Bieng tidak biasa minum arak, akan tetapi karena tidak sedih disangka perawan dusun, terutama sekali oleh para gadis itu, ia menerima cawannya, mengaturkan terima kasih dan meneguknya habis. Arak itu hangi dan manis, enak sekali, akan tetapi hampir ia tersedak karena tidak biasa akan minuman keras. Diam-diam ia teringat akan suhunya. Kalau suhu mendapat suguhan arak senak ini, tentunya akan dihabiskan segentong. Demikian pikirnya gembira. Sementara itu, hidangan dikeluarkan di atas meja, hidangan-hidangan yang masih panas mengebul dan mewah. Gadis-gadis tadi keluar lagi membawa alat musik dan dalam jarak yang agak jauh mereka mulai menari dan bernyanyi sementara bok kianteng mengajak Bieng makan minum. Hidangan amat enak, arak pun wangi, ditambah tari-tarian yang lemah gemulai indah dan nyanyian dengan suara merdu merayu, bagaimana dieng takkan senang. Apalagi ia memang sudah lapar, maka sebagai seorang gadis lincah dan terbuka, ia tidak malu-malu lagi dan menyikat makanan sampai kenyang melihat sikap gadis yang terbuka ini, timbul kegembiraan bok kianteng dan sambil menggerak-gerakan kipasnya ia lalu membaca sajak dengan lagak seorang sastrawan dan dengan suara yang lantang, sementara para gadis menabuhim perlahan-lahan. Air weho mengalir gelisah di bawah perahu kacau tak menentu, kemanakah kau hendak pergi? Lebih senang duduk di perahu minum arak menjamu tamu agung jelita gagah. Menyaksikan tarian mendengar nyanyian senyum adu matu bintang aku berhasil menyenangkan tamu agung. Bawa arak. Biarkan aku minum sepuasnya tanpa banyak berpikir dapat membuat sajak bukanlah hal yang mudah. Bintang sudah pernah mempelajari ilmu surat bersama kakaknya, akan tetapi dalam hal kepandayan ini diakalah jauh oleh kakaknya. Maka ia merasa kagum sekali melihat bok kong cu dapat membuat syair yang merupakan sindiran dan pujian bagi dirinya. Tak terasa lagi mukanya menjadi merah jengah dan juga diam-diam girang karena ia disebut-sebut sebagai tamu agung jelita gagah bersenyum madu bermata bintang. Setelah mengucapkan syairnya, sambil tertawa kianteng kembali mengisi cawan arak Bieng lalu berkata, sekarang ku harap Chiasyo Chiasudi membuatkan sebaik dua bait sajak untukku, ah, aku tidak bisa, bokong cu, kata Bieng sambil tertawa. Siapa percaya? Nona seorang bun bucoan jai, ahli silat dan surat, tentu lebih pandai daripada aku. Kalau Nona tidak sudi memperlihatkan sedikit kepandayan untuk membuka mataku, terpaksa aku mendendai Nona dengan tiga cawan arak berkata demikian, pemuda itu tertawa-tawa gembira dan sewajarnya. Bieng juga tertawa, lalu menarik napas panjang. Ah, kalau saja Sienko berada di sini, tentu dia gembira sekali dan kau tak akan kecewa, karena dalam membuat sajak, kiranya di dunia ini tidak ada yang dapat mengalahkan Sienko, perhatian bokong cu segera tertarik. Sienko? Siapakah dia Bieng tidak tahu bahwa dalam pertanyaan ini terkandung cemburu yang amat besar? Dia sudah agak dipengaruhi arak, maka sedikit keadaan ini tidak terlihat olehnya. Sienko adalah kakakku. Dan tiba-tiba Bieng menjadi berduka. Kakaknya masih tertahan di Cienlingsan, usaha pertolongan dari Anbu juga belum ada ketentuan hasil tidaknya, dan dia nak-kenak dan senang-senang di atas perahu ini bersama bokong cu. Wajahnya menjadi muram, senyumnya menghilang, bahkan di matanya terdapat dua titik air mata. Eh, nona chia, kau kenapakah tanya bok Kianteng? Suaranya terdengar demikian menaruh perhatian dan berkhawatir sehingga di lain saat Bieng menjadi begitu sedih dan menangis benar-benar. Di luar Tau Bieng, Kianteng memberi isyarat dengan matanya dan semua wanita di situ mengundurkan diri, meninggalkan pemuda itu berdua saja dengan Bieng. Bahkan anak buah perahu juga tidak menampakkan diri. Senjak telah terganti malam dan bulan muda sudah muncul di angkasa raya, memuntahkan cahaya gemilang di permukaan air sungai, menimbulkan pemandangan indah dan suasana yang romantis. Bieng yang sedang menangis dan menutupi mukanya di atas meja tidak melihat bahwa dia sekarang hanya berdua saja dengan pemuda itu. Ketika merasa betapa sebuah tangan dengan mesra dan halus menepuk-nepuk pundaknya, ia kaget dan mengangkat kepala. Dilihatnya Kong Cu itu sudah berdiri dari kursinya, berdiri dekat dengan dia dan menepuk-nepuk pundak dengan sikap menghibur. Ia menjadi jengah dan melihat ke kanan-kiri, akan tetapi tidak ada seorang pun di situ, bahkan Yoleng Nima juga tidak ada lagi di situ. Nona Chia, tenanglah dan sabarlah. Kau agaknya berduka sekali, bolahkah aku mengetahui persoalannya? Percayalah, selama masih ada bokian teng hidup di dunia ini, tidak seorang pun boleh menyusahkan hatimu. Aku menyediakan selembar nyawaku untuk membela dan melindungimu, Nona, suara ini demikian mesra, demikian halus mengharukan sehingga biarpun tak senang disentuh pundaknya, namun di yang tidak tega bersikap kasar. Bokong Cu, duduklah baik-baik. Aku sangat berterima kasih padamu dan akan ku ceritakan kesukaranku, biarpun agaknya kau pun takkan dapat menolongku, bokian teng melangkah mundur, membungkuk lalu duduk di kursinya, senyumnya masih membayang di mulut, wajahnya tampak tenang dan sabar, kelihatan amat halus budi dan baik hati. Kau berceritalah, Nona, aku siap mendengarkan, bukan maksud hati dieng untuk menceritakan semua riwayatnya, ia hanya merasa tidak enak kalau menyimpan rahasia hatinya, dan pula, melihat kelihayan Kong Cu ini, ia pun mengharapkan petunjuk-petunjuknya. Maka dengan singkat ia bercerita, bokong Cu, maafkan kalau tadi aku tidak dapat menahan perasaan dan menangis, membikin kau jemuh saja. Aku bersama kakakku, Tia Hansin, dan seekor monyet peliharaan kami, turun dari minsan untuk, untuk lihat dunia ramai, ia mulai menutur. Kian Teng yang cerdik tentu saja tahu akan keraguan Nona ini ketika hendak bicara tentang maksudnya turun gunung, namun ia tidak bertanya, tidak mencela dan mendengarkan dengan sabar. Kami sudah yatim piatu, dan hidup kami hanya bertiga dengan monyet kami itu. Kami kira dunia ini indah dan manusia-manusianya baik-baik. Tidak tahunya, baru tiba di Cien Lingsan kami menemui malapetaka. Tosu-tosu bau dari Cien Ling Pai, entah mengapa, marah-marah kepada kami dan tidak mau membiarkan kami lewat dengan aman. Mereka malah hendak menyerang dan menangkap kami. Tentu saja aku melawan mereka dan kakak. Sinko yang tidak bisa ilmu silat sudah bersikap gagah melindungi aku. Lalu datanglah seorang kakek bernama Ban Kim Chin Jin, katanya utusan pemerintah dan antara kakek ini dan orang-orang Cien Ling Pai timbul perkelahian hebat sehingga banyak Tosu Cien Ling Pai tewas di tangan Ban Kim Chin Jin. Bokian Teng mengangguk-angguk, Sudah ku dengar nama Ban Kim Chin Jin. Dia memang liai, melihat orang itu melakukan banyak pembunuhan, Sinko tidak tega dan menjegah. Akan tetapi dia malah beberapa kali dipukul oleh Ban Kim Chin Jin. Kemudian, kemudian bagaimana, Nona Kian Teng bertanya penuh perhatian, agaknya ia tertarik sekali. Ban Kim Chin Jin memukul Sinko dan, tahu-tahu kakek itu roboh binasa, ah-ah tanda serubok Kian Teng melongo saking herannya. Siapa yang membunuhnya aku pun tidak tahu. Dia mati mendadak. Para Tosu Cien Ling Pai lalu menyalahkan kami. Kakakku bertanggung jawab untuk semua itu, menyuruh aku pergi lebih dulu menanti di sini dan dia hendak memikul semua pertanggungan jawab. Padahal, kakakku yang tidak bisa silat mana bisa membunuh seorang seperti Ban Kim Chin Jin memang tak bisa, tak bisa, Kongcu itu menggeleng-geleng kepala lalu merenung, nampaknya berpikir keras. Begitulah, Sinko ditawan. Aku tadinya hendak membelanya, akan tetapi Sinko tidak mau dan memaksa aku harus pergi dulu. Aku tidak berani membantah, lalu pergi dan hanya suruh si Awong monyetku itu mengawaninya. Sinko masih ditawan orang, entah bagaimana nasibnya dan aku. Aku bersenang-senang di sini, siapa yang tak sedih tanda tanya tiba-tiba Bog Kian Teng memukulkan tangannya kepada ujung meja, perlahan saja, akan tetapi alangkah kagetnya hati Bieng melihat betapa ujung meja yang tebal dan keras itu menjadi hancur. Nona Chia, kenapa tidak tadi-tadi kau ceritakan hal ini kepadaku? Jangan kau khawatir, orang-orang Chin Ling Pai mana berani mengganggu kakakmu kalau ada aku? Hei, Leng Moi, kesinilah Hio Leng Nio cepat muncul, wajahnya tetap muram dan ia melirik satu kali ke arah di Eng. Kong Chul memanggil Siao Moi tanyanya sambil menghadap Bog Kian Teng. Leng Moi, sekarang juga kau berangkatlah ke Chin Ling San, kau temui Tosu-Tosu pengurus Chin Ling Pai, atau kalau perlu boleh kau minta bertemu sendiri dengan Giyok Tian Chin Chu ketuanya, tunjukkan kartu namaku dan kau minta atas namaku agar Chin Ling Pai suka membebaskan seorang bernama Chia Han Sin. Setelah bebas, kau ajak pemuda itu ke sini, katakan bahwa adiknya, Nona Chia Bieng, menantinya di sini dalam keadaan selamat. Yoleng Nio Ma mendengar penuh perhatian. Kemudian berkata, Siao Moi telah menerima perintah. Hanya sebuah pertanyaan, Kong Chul, bagaimana kalau, kalau mereka menolak, jangan bikin malu aku. Kalau kau tidak sanggup mengalahkan mereka, katakan aku akan datang sendiri. Bok Kong Chu memotong tak sabar lagi sambil menggerakkan tangannya menyuruh gadis itu pergi. Yoleng Nio Ma mengangguk, lalu sekali meloncat gadis ini sudah berada di darat. Diam-diam Bieng kagum sekali. Jangan kau gelisah, Nona Chia. Kakakmu pasti akan selamat dan segera datang ke sini, Bok Kong Chu, kau baik sekali. Banyak terima kasih atas segala jerih payahmu, Ah, setelah kita menjadi sahabat, mana perlu segala ucapan sungkan? Nona, sekarang mengasolah, dan jangan berduka, Kong Chu itu menepuk tangan tiga kali dan lima orang gadis cantik muncul. Antarkan Nona Chia ke dalam kamar biar dia beristirahat, melihat kebaikan orang, Bieng terharu dan tidak sampai hati menolak. Memang lebih baik bermalam di dalam perahu daripada di pinggir sungai. Ia lalu diantar oleh gadis-gadis itu dan ternyata di dalam perahu besar itu disediakan kamar-kamar yang indah dan bersih. Ia mendapat sebuah kamar dan setelah sampai di kamarnya, dia dilayani oleh seorang gadis cantik berbaju merah. Nona, Kong Chu telah berlaku baik sekali padamu, kau beruntung, kata Nona baju merah itu sambil menarik napas panjang, di dalam suaranya terkandung iri hati besar. Namun Bieng tidak merasa ini dan dia tersenyum. Kalian semua orang-orang baik, katanya. Enci, siapakah namamu aku hanya pelayan, kau tamu agung. Panggil saja aku Ang Hwa, Bunga Merah, katanya. Bieng dapat menduga bahwa nama ini hanya nama samaran, sesuai dengan bajunya yang merah. Namun ia tidak pedulikan lagi karena matanya sudah mengantuk, kepalanya agak pening karena banyak minum arak. Begitu ia merebahkan diri di atas kasur yang nempuk, segera ia tidur pulas. Menjelang tengah malam, ia terbangun dan mendengar suara orang menarik napas panjang. Suara itu seperti di dalam kamarnya, maka Bieng segera memandang ke sana kemari tanpa bergerak. Ia melihat lampu masih menerangi kamarnya dan ketika melirik ke arah jendela, lapat-lapat ia melihat sepasang metu yang tajam mengintai ke dalam kamarnya. Ia mengenal mata ini, seperti metu bokong cu. Dan kembali terdengar tarikan napas panjang, juga dari balik jendela itu. Kemudian menyusul bisikan-bisikan perlahan, Bokian Teng, kau sudah gila. Mengapa tiba-tiba hatimu lemah? Gila. Gila, dan suara itu makin menjauh sedangkan sepasang metu itu pun lenyap. Bieng terkejut dan heran, juga takut. Belum pernah ia merasa takut, akan tetapi berada dalam tempat asing di antara orang-orang asing yang aneh, ia merasa ngeri juga. Kau bodoh, pikirnya. Mereka itu orang-orang baik, mengapa takut? Tiba-tiba ia mendengar suara bisik-bisik dari balik dinding kamarnya. Ia mengulat dan mendekatkan telinga metet di dinding kamarnya karena kebetulan tempat tidurnya metet di dinding itu. Kini ia dapat mendengar suara dua orang wanita berbicara berbisik-bisik. Yang satu ia kenal sebagai suara angha wa. Aneh, kata suara kedua. Kongcu sama sekali tidak mengganggu bocah dusun itu. Memasuki kamarnya pun tidak. Malah mengintai. Apa artinya ini? Belum pernah terjadi hal seperti ini. Apa dia takut goblok terdengar suara angha wa mencela? Kongcu takuti siapa? Tentu dia. Dia telah jatuh cinta, suaranya menjadi sedih. Orang kedua menghela nafas. Hem, untung orang tak dapat diduga. Tadinya kami kira kau yang akan menjadi kekasihnya, angha wa. Tidak taunya kau juga sama dengan kami, hanya barang-barang permainan belaka. Tadinya kami kira dia tidak mempunyai hati untuk menyintai orang, menyinta dengan sungguh-sungguh seperti seorang pria menyinta wanita. Kami kira dia memang hanya menganggap wanita sebagai barang mainannya. Tidak tahunya, dia menyinta gadis dusun. Ah, angha wa, belum pernah dia memandangka seperti ketika memandang perempuan itu. Hai, nasib terdengar angha wa mendengus, lalu suara itu sirep, Dieng terheran dan tidak mengerti sama sekali bahwa yang dimaksudkan dengan gadis dusun adalah dia sendiri. Karena itu dia tidak menaruh perhatian lagi dan mulai layak-layak hendak pulas. Tiba-tiba ia mendengar pintu dibuka warang. Ketika ia membuka mata, ia melihat sinar kuning melayang ke arahnya dan di lain saat ia merasa lengan kirinya sakit sekali. Ia melihat dan Dieng menjeret kaget. Ular, menggigit, celaka tanda seru ia melihat seekor ular belang kuning sudah menggigit lengannya dan melingkar di situ. Tiba-tiba daun jendela terpentang dan sesosok bayangan melayang masuk. Bokianteng telah berada di situ. Selaka tanda seru pemuda itu berseru. Sekali tangannya diulur, kepala ular itu dipencet remuk. Tubuhnya lalu berkelebat ke arah pintu, terdengar suara gedebukan dan di lain saat ia telah kembali ke dalam kamar, menyeret. Anghawe ayang dilemparkannya ke atas lantai. Kemudian tanpa banyak cakap ia lalu menarik lengan bieng yang tergigit ular dan memeriksa. Tenang, nona cia. Aku akan menolongmu. Tanpa sangsi-sangsi lagi Bokianteng lalu merobek baju bagian lengan ini sehingga nampak kulit lengan kiri bieng yang putih, di mana kini terdapat bintik-bintik merah bekas gigitan ular. Duduklah baik-baik, aku akan mengeluarkan racun dari lenganmu. Setelah berkata demikian, Bok Kong Chu lalu menempelkan bibirnya pada lengan itu dan menghisapnya. Bieng yang masih belum hilang kagetnya, kini terkesima dan tak dapat bergerak. Ia merasa ngeri, kaget, dan juga malu bukan main. Ketika merasa mulut pemuda itu yang hangat basah menempel di kulit lengannya dan menghisap, ia meramkan mata, mukanya merah dan hampir ia merenggutkan lengannya saking malu. Akan tetapi ia ingat bahwa pemuda ini sedang berusaha mengeluarkan racun, maka ia pertahankan dirinya. Sehabis menghisap, pemuda itu lalu meludahkan darah yang berwarna hitam, lalu menghisapkan lagi, meludah lagi sampai lima kali, baru darah yang diludahkan berwarna merah. Lalu Bok Kong Chu mengeluarkan sebutir pil warna merah. Telanlah ini, katanya kepada Bieng sambil menyodorkan secawan air bersih. Bieng tidak membantah. Ditelannya pil itu dengan air dan ia merasa dadanya hangat-hangat nyaman. Rasa sakit pada lengannya masih ada, akan tetapi tidak ada lagi rasa gatal-gatal. Bok Kong Chu lalu menempelkan sehelai koyo, obat tempel, pada bekas luka, lalu menarik napas panjang karena lega sambil menyusuti peluhnya di jidat. Sudah selamat? Syukurlah. Kemudian pemuda itu menoleh ke arah ang HWA yang masih berlutut di atas lantai dengan muka pucat. Keluar kau, ikut aku tanpa menoleh lagi pemuda itu keluar dari kamar Bieng. Ang HWA berdiri dan dengan kepala tunduk dan isak tertahan ia pun ikut keluar. Berdebar hati Bieng menyaksikan ini, hatinya merasa tidak enak sekali. Biarpun tubuhnya masih terasa lemah gemetar dan kepalanya pening, ia lalu membetulkan pakaiannya, mengeluarkan sapu tangan dan mengikat lengan bajunya yang robek tadi. Kemudian ia turun dari pembaringan dan keluar dari dalam kamarnya. Ia melihat mereka semua sudah berkumpul di atas dek, diterangi bulan, nampaknya menyeramkan. Bokian Teng duduk di tengah-tengah, di atas sebuah kursi. Ang HWA yang menundukkan kepalanya berdiri tak jauh di depannya dan di sekeliling mereka berdiri belasan orang wanita. Para anak buah perahu masih di tempat masing-masing, tak bergerak seperti patung, menambah keseraman pemandangan itu. Ang HWA, sudah tahukah kau akan dosa-dosamu dan hukumannya terdengar suara bokian Teng, terdengar tidak bernada, akan tetapi masih halus sekali. Ang HWA mengangguk. Siaomoi berusaha mencelakakan wanita pilihan baru Kong Cu dan hukumannya seperti biasa, Siaomoi akan menjadi pelayan wanita itu untuk setahun dan selama itu, selama itu, Kong Cu tidak akan mendekati Siaomoi, ucapan terakhir ini dikeluarkan dengan isak tertahan dan sedih sekali kedengarannya. Kau telah berani mati mencoba untuk membunuh Nona Chia. Terdengar lagi suara bokian Teng, masih halus akan tetapi sekarang mengandung kemarahan besar sehingga di sekelilingnya tidak ada orang berani mengeluarkan suara, bahkan bernapas pun ditahan-tahan. Karena itu, kau harus mati. Nih, hui Teng, golok terbang, tublas dadamu dan keluarkan hatimu yang hitam. Hendak kulihat ucapan ini seperti petir menyambar bagi semua wanita di situ. Biarpun mereka tahu bahwa bokian Teng dapat membunuh orang tanpa berkedip, namun belum pernah ia memberi hukuman mati kepada para selirnya yang ia sayang. Lebih-lebih lagi terhadap ang HWA yang selama ini dianggap seorang di antara selir-selirnya yang paling disayang, dan sebabnya hanya karena hendak membunuh seorang gadis dusun. Kongcu tanda seru seorang wanita baju kuning, OEY Hoa, berkata dengan suara memohon. Dia juga seorang di antara mereka yang disayang. Siapakah yang hendak membelanya, boleh mengantarnya ke neraka kata bokian Teng dan OEY Hoa menjadi pucat, lain-lain wanita tidak ada yang berani mengeluarkan suara lagi. Dengan isak tertahan ang HWA lalu melangkah maju dan menerima golok kecil dari tangan bokian Teng. Bokong Cuya, demi cinta kasihku yang suci kepadamu, aku rela mati, hanya aku khawatir, dia, dia, takkan dapat membahagiakanmu, sampai di situ, dia yang tak dapat menahan lagi gelora hatinya. Ia melompat maju dan berseru, tahan hukuman ini semua orang terkejut. Bokian Teng cepat menengok dan melihat gadis itu berdiri dengan muka pucat akan tetapi dengan sikap gagah dan dalam pandang matanya makin cantik jelita, ia berkata. Lirih, penuh kasih sayang. Nona Chia, kau jangan keluar dari kamar. Lu kamu belum sembuh benar, jangan kau terkena angin malam. Alangkah mesrap penuh kasih sayang kata-kata ini, membuat semua wanita di situ saling pandang dan melongo. Belum pernah mereka mendengar Kong Cu. Mereka memperlihatkan kasih sayang demikian besarnya, kasih sayang sewajarnya, bukan hanya karena dorongan nafsu. Bokong Cu, kuanggapkah seorang yang baik Budi, siapa kira kau bisa berlaku sekejam ini, menghukum mati begitu saja seorang wanita B yang menegurnya dengan suara keras dan marah. Semua wanita sekali lagi terheran-heran, masa ada gadis yang begitu berani mencelak Kong Cu mereka, padahal begitu disayang. Mereka yang mencari muka, mengambil-ambil hati minta dicinta, masih belum mendapat cintanya. Gadis ini begitu kasar dan berani mencelak, malah dicinta. Anehnya cinta dia, dia hendak membunuh muka tabok kianteng sambil memandang ke arahan HWA dengan marah. Aku yang hendak dibunuh, bukan kau. Mengapa kau yang hendak menghukumnya? Sepatutnya akulah yang bersakit hati, setelah berkata demikian B yang melompat maju ke depan Ang HWA dan sekali ia menggerakkan tangan, hu itu-itu telah dirampasnya dan dikembalikannya kepada Bokong Cu. Kemudian B yang menghadapi Ang HWA dan bertanya, Enci Ang HWA, tadi sikapmu baik sekali kepadaku. Kenapa kau melepas ular beracun hendak membunuhku? Apa salahku kepadamu Ang HWA dengan muka pucat memandang B yang penuh selidik, seakan-akan hendak mencari tahu rahasia apakah yang membuat gadis ini demikian mudah merebut hati Kong Cu-nya. Kemudian ia menarik napas panjang dan dengan suara terisak-isak ia berkata, Aku tidak mempunyai permusuhan apa-apa dengan engkau. Akan tetapi kenapa kau datang-datang merampas hati Kong Cu? Aku yang sudah dua tahun melayaninya, mengorbankan nama, kehormatan, orang tua dan merendahkan diri sendiri dari putri seorang hartawan menjadi pelayannya, mencuci kakinya, melakukan segala perintahnya dengan segala senang hati, aku tidak dapat mengambil hatinya. Akan tetapi, kau, ah, bagaimana aku takkan iri hati dan cemburu? Aku sudah gagal membunuhmu, sekarang kau hendak terbuat apa, sesuka mulah. Boleh bunuh, boleh siksa tanda seru wajah dieng sebentar merah sebentar pucat. Tak disangkanya sama sekali bahwa keadaan menjadi begitu macam. Tak disangkanya sama sekali bahwa kehadirannya di situ menimbulkan kekacauan yang amat hebat, menimbulkan kebencian yang hampir merenggut jiwanya. Padahal ia tidak merasa berdosa. Goblok! Siapa yang berebut denganmu? Aku hanya seorang tamu, seorang sahabat baru yang baik dari Bokong Cu. Kau bicara ngacau belo, apakah otakmu sudah gila? Ia lalu menghadapi Bokong Cu dan berkata tegas, Bokong Cu, aku minta dengan sangat supaya wanita ini diampuni. Jangan kau bunuh padanya Bok Kianteng bangun berdiri dan menjura di depannya. Nona Chia adalah seorang tamuku yang terhormat. Namanya sudah dihina perempuan rendah ini, malah hendak dibunuhnya. Akan tetapi sekarang Nona mengampuni dia, itu menandakan Budi Nona yang mulia dan hati Nona yang bersih. Baiklah, aku memenuhi permintaan Nona. Ang Hwa, kau telah diampuni oleh Nona Chia, akan tetapi aku tetap tidak bisa melihat mukamu. Kau kira kau ini terlalu cantik maka hendak menjual lagak di sini? Hendak kulihat kalau kau tidak mempunyai hidung, bagaimana macamnya? Baru saja Bieng hendak mencegah, tangan Bok Kong Chu bergerak, sinar terang meluncur bagaikan api terbang, terdengar jerit mengerikan dan sinar terang dari huitu itu setelah membabat hidung Ang Hwa, ternyata dapat terbang kembali ke tangan Bok Kong Chu. Ang Hwa memegangi mukanya di bagian hidung yang berdarah, hidungnya yang kecil mancung sudah lenyap di babat golok terbang, dia menangis terseduh-seduh. Pergilah, aku tidak sedih lagi melihat mukamu kata Bok Kong Chu. Sambil mengeluarkan jerit menyayat hati, Ang Hwa melompat dan tubuhnya merupakan bayangan merah melesat ke arah daratan. Sebentar saja ia lenyap di antara pohon-pohon, hanya jeritnya yang melengking saja berkali-kali masih terdengar dari jauh. Bok Kong Chu, kau terlalu sekali menyakiti dia. Kenapa tidak diampuni dan diusir saja dieng menegur? Bok Yanteng tertawa. Mana ada kesalahan yang tidak dihukum? Kalau semua menuruti engkau, dunia ini makin penuh kejahatan, nona, semenjak terjadi peristiwa itu, hati Bieng makin tidak enak tinggal di perahu Bok Kong Chu. Akan tetapi karena ia harus menanti kakaknya dan Yoleng Mio belum juga datang, terpaksa ia menahan hatinya dan selalu bersikap hati-hati sekali. Terhadap wanita-wanita lain ia bersikap manis dan terhadap Bok Kong Chu ia bersikap dingin dan sombong. Diam-diam ia sering memikirkan, siapakah gerangan Bok Kong Chu ini? Begitu kaya raya nampaknya, begitu agung dan aneh, beberapa kali ia berusaha memancing, bertanya kepada wanita-wanita itu, akan tetapi tak seorang pun berani membuka mulut. Ketika Bieng mencoba bertanya kepada para anak buah perahu, alangkah kagetnya ketika mendapat kenyataan bahwa mereka ini tidak berlidah dan telinga mereka rusak. Tidak dapat berbicara dan tidak mendengar. Memang Bok Kienteng bukanlah orang biasa. Dia itu sebetulnya memiliki kedudukan tinggi sekali baik di kalangan pemerintah Cheng maupun di dunia Kang Ong. Di kalangan pemerintah, siapakah yang tidak mengenal Pangeran Bok, atau Pangeran Muda, putra dari Pangeran Tua Bok Hong? Di dunia Kang Ong, siapakah yang tak pernah mendengar nama besar Bok Kong Chu, seorang bundu Cho Anjai yang lihai ilmu silatnya dan tinggi pengertiannya tentang kesusah seteraan? Siapa pula tidak pernah mendengar nama yang menggemparkan dunia Kang Ong dari tokoh besar dari utara yang berjuluk Pak Tiantok, si racun dari utara, yaitu julukan dari Pangeran Bok Hong. Pada saat itu, seluruh daratan Tiongkok sampai ke Korea telah diduduki oleh orang-orang Manchu yang mendirikan kerajaan Cheng dengan Kaisar Kang Si. Dalam penyerbuannya ke Tiongkok ini bala tentara Manchu dapat bantuan besar dari bangsa Mongol, terutama para pangeran yang masih penasaran karena bangsa mereka terusir dari Tiongkok yang pernah mereka jajah. Kaisar Kang Si naik tahta pada tahun 1663 dan semenjak kekuasaan Manchu makin besar dan kedudukan para patriot yang masih berusaha mempertahankan wilayah masing-masing makin terdesak dan amruk, mulailah pemerintah penjajah yang baru ini mengadakan peraturan-peraturan yang amat menghina bangsa Tiongkok. Penduduk dibagi dalam empat lapisan atau empat tingkat. Tingkat paling tinggi tentu saja diduduki oleh bangsa Manchu sendiri sebagai penjajah. Tingkat kedua terdiri dari bangsa Mongol yang sudah banyak membantu bangsa Manchu dalam penyerbuan ke Tiongkok, dan hal ini menunjukkan betapa cerdiknya bangsa Manchu yang hendak mengambil hati orang-orang Mongol agar tetap setia kepada mereka. Selain bangsa Mongol juga suku bangsa lain yang telah membantu pemerintah Manchu, seperti suku bangsa Hui dan lain-lain. Tingkat ketiga diberikan kepada penduduk Tiongkok Utara. Hal ini bukan saja karena penduduk Tiongkok Utara lebih dulu ditaklukan, juga karena di daerah ini telah terdapat percampuran daerah karena antara penduduk Tiongkok asli dengan orang-orang Mongol dan Manchu sendiri. Setelah ini, barulah pada lapisan keempat atau tingkat taling rendah duduk orang-orang Tiongkok Selatan yang masih saja ada yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Manchu di sana-sini. Banyak sekali orang-orang gagah, pahlawan-pahlawan rakyat di daerah Selatan merasa sedih sekali dan memerontak terhadap pemerintah penjajah. Para patriot ini makin berduka dan menongkol kalau ingat akan kerajaan Beng yang telah jatuh dan memberikan tampuk kekuasaan kepada penjajah. Semua ini dapat terjadi karena kaisar dan pembesar-pembesar Beng tidak becus mengurus negara. Korupsi dan penyuapan meraja lelah, tidak ada seorang pun pembesar yang jujur, semuanya ahli korupsi dan pemakan selgokan. Kalau ada pembesar yang jujur dan setia, tentu pembesar ini akan dimakan oleh rekan-rekan sendiri yang mengkhianati dan mencelakakannya dengan pelbagai jalan rendah. Itulah yang menyebabkan lemahnya pemerintah Beng, pemerintah yang dipegang oleh bangsa sendiri. Karena kaisarnya lalim dan para petugasnya menyeleweng dari kebajikan. Negara yang dipimpin oleh kaisar yang kurang tegas, yang membiarkan petugas-petugas menyeleweng tanpa bertindak keras karena dia sendiri mabok kesenangan dunia, sudah tentu menjadi lemah dan mudah diserbu oleh bangsa lain. Demikianlah keadaan kerajaan Beng di Tiongkok dan setelah negara dijajah oleh bangsa mancu, barulah rakyat yang merasakan pahit getirnya dan para pendekar mati-matian melakukan perlawanan. Namun semua perlawanan sia-sia belaka karena keadaan pemerintah mancu sudah hamat kuat. Tidak saja mempunyai bala tentara yang kuat dan mendapat bantuan suku-suku bangsa di utara, juga sebentar saja muncul penghianak-penghianak bangsa. Mereka ini tidak lain adalah bangsawan-bangsawan Beng dan cuon-cuon tanah yang pada waktu kerajaan Beng sudah hidup enak-enak, sekarang mempergunakan siasat bunglon. Mengandalkan harta mereka, dengan muka menjilat-jilat dan ekor dilipat seperti anjing-anjing rendah, mereka datangi cuon-cuon baru mereka ini sambil membawa hadiah-hadiah. Akhirnya mereka diterima oleh pemerintah baru, bahkan dijadikan kaki tangan dan pembantu pemerintah mancu. Memang orang-orang mancu itu cerdik sekali. Mereka tahu bahwa rakyat kecil tidak suka melihat tanah air dijajah dan tentu mereka akan menjumpai tentangan dan perlawanan rakyat. Akan tetapi mereka cukup maklum pula akan kehidupan rakyat yang melarat, akibatnya daripada ketidakbecusan pemerintah Beng yang lalu. Jika rakyat ini tidak mendapat sokongan orang-orang kaya, cuon-cuon tanah dan bangsawan-bangsawan Beng, sudah dapat dipastikan perlawanan rakyat itu takkan ada artinya. Apa sih tenaga perlawanan rakyat yang sudah hampir kelaparan? Karena ini maka pemerintah penjajah ini dengan sengaja membaiki orang-orang bangsawan, hartawan dan cuon tanah, mengumumkan takkan mengganggu harta milik mereka asal saja mereka ini mau tunduk kepada kerajaan Ceng. Yang paling hebat di antara peraturan yang menghina bangsa Tiongkok adalah kewajiban bagi orang-orang Tiongkok untuk memelihara rambut dan mengelah orangnya ke belakang seperti ekor. Biarpun lambat laun hal ini bahkan merupakan semacam mood baru, namun pertama kalinya. Benar-benar dirasakan sebagai penghinaan hebat dan entah berapa puluh ribu orang yang tewas karena memberontak dan sengaja tidak mau memenuhi perintah menghina ini. Demikianlah sedikit tentang keadaan orang-orang Tiongkok setelah pemerintah penjajah mancu berkuasa di sana. Tentu saja banyak sekali hal-hal terjadi, banyak cerita-cerita tentang keadaan ini yang kalau ditulis semua mungkin akan menghabiskan beberapa jilid buku. Pendeknya, kaum penjajah selalu berusaha melemahkan penduduk tanah jajahannya dengan berbagai jalan, menindas lahir batin. Akan tetapi ada hal aneh terjadi di Tiongkok, yang menjadi kebalikan daripada keadaan tanah-tanah terjajah lain di dunia ini, dan sekaligus menunjukkan betapa tebal kepribadian bangsa Tiongkok serta betapa hebat pengaruh kebudayaan mereka. Sejarah menunjukkan betapa kaum penjajah itu selain menghisap kekayaan tanah jajahan, juga memasukkan kebudayaan, agama dan lain-lain ke tanah jajahan untuk dijajalkan kepada penduduk tanah jajahan. Akan tetapi keadaan di Tiongkok malah sebaliknya. Kepribadian asli penduduk Tiongkok demikian tebal sehingga tidak dapat ditembus oleh ker-ker penjajah. Kebudayaan Tiongkok demikian kuatnya sehingga tidak goyah oleh kebudayaan baru yang dibawa penjajah. Malah sedemikian kuatnya lambat laun para penjajah itu sendiri yang terbawa hanyut oleh kebudayaan Tiongkok.